Halo, kita bertemu kembali dalam sesi renungan kehidupan bagi kita hari ini dengan satu topik berbicara tentang Jangan Tawar Hati dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 Demikian firman Tuhan Sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Nah saudara yang pertama kita mau melihat dulu apa pengertian Tawar Hati Nah Tawar Hati adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan yang pertama tidak bersemangat yang pengertian yang kedua keadaan dimana tidak ada kemauan lagi pengertian ketiga hilang harapan yang keempat kecewa yang kelima putus harapan Ungkapan lain yang menunjukkan keadaan seperti itu adalah patah semangat atau patah hati atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut lost heart atau discouraged faint heart Kadang pula dalam Alkitab Bahasa Indonesia kata Tawar Hati ini disamakan antara keadaan Tawar Hati dengan kecut hati atau dengan sikap yang merasa jemuh yang lelah Sikap Tawar Hati ini saudara adalah suatu sikap yang apatis yaitu tidak ada motivasi atau antusiasme di dalamnya Bahkan sikap Tawar Hati itu dapat mencapai ketaraf selanjutnya yaitu frustasi perasaan kecewa akibat terhalang dalam pencapaian tujuan dan semuanya ini menunjukkan keadaan yang sama sekali tidak bersemangat itu merupakan sikap Tawar Hati dan di dalam Alkitab ada beberapa kata Ibrani yang sering diterjemahkan dengan kata Tawar Hati diantaranya dalam perjanjian lama saudara itu ada kata Rafah artinya itu menjadi Tawar Hati yang kedua Masas artinya menjadi hancur menjadi terbuang menjadi Tawar kata-kata yang ketiga yang digunakan adalah mahar artinya hati yang sedang ketakutan nah ketiga kata ini sering dikaitkan dengan pengertian dari Tawar Hati dalam perjanjian lama jika kita melihat di dalam perjanjian baru itu disebut ekakeo artinya itu kehilangan semangat merasa lelah secara kejiwaan salah satunya contoh di dalam perjanjian lama yang bisa kita lihat solera dikatakan dalam ulangan 1 E28 disitu dikatakan kemanakah pula kita maju saudara-saudara kita yang telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita kota-kota disana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit lagi pula kami melihat orang-orang enak disana jadi saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar karena mereka melihat persoalan itu orang-orang disana itu lebih besar daripada apa yang akan mereka alami atau janji Tuhan kepada mereka yaitu di tanah-kanaan juga di dalam 1 Sambal 17 ayat 32 dikatakan berkatalah Daud kepada Saul janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu janganlah seseorang menjadi tawar hati hatinya tidak bersemangat menjadi hancur menjadi ketakutan dan ini memang sering dikaitkan dengan adanya persoalan tantangan yang sedang terjadi yang seringkali membuat banyak orang menjadi tawar hati apakah itu persoalan pribadi persoalan keluarga persoalan pesakit penyakit dan lain-lain yang kedua kita mau melihat apa rahasia atau alasan bagi kita supaya kita tidak menjadi orang yang tawar hati secara khusus di dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita masing-masing yang pertama rahasianya atau alasan supaya kita tidak tawar hati yang pertama ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu besar bagi orang percaya sehingga itulah yang akan membuat orang percaya atau kita mampu bersyukur dan terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan saudara ketika kita sudah hidup sebagai manusia baru maka tentunya kita pun harus menjadi pribadi yang terus menerus diperbaharui menuju kekudusan yang sesungguhnya menurut Kristus Ephesus 4 ayat 24 dan Koloset 3 ayat 10 kita harus bertumbuh ke arah Kristus menjadi dewasa seperti Kristus sehingga pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus 1 Yohanes 3 ayat 2 dan di dalam perjalanan ini memang saudara ada banyak tantangan ada banyak pergumulan yang akan kita hadapi salah satunya kita melihat itu bagaimana Rasul Paulus dan rekan-rekannya mereka tidak kehilangan hati dalam menghadapi penderitaan pelayanan secara khusus dalam Injil Kristus yang mereka beritakan sebab mereka menyadari bahwa penderitaan mereka itu adalah kemuliaan bagi gereja atau bagi orang percaya dan itu juga akan membawa kemuliaan kekali yang akan mereka terima kalah Rasul Paulus kita tahu saudara banyak mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidup dan pelayanannya tetapi Paulus berkata bahwa penderitaan-penderitaan yang mengakibatkan tubuh seseorang bisa menjadi lemah mungkin justru akan menguatkan otot-otot jiwanya jadi manusia jasmanik kita bisa saja dihancurkan oleh penderitaan dari luar pergumulan persoalan tetapi manusia batinia atau manusia rohani kita harus semakin diperbaharui dari hari ke hari karena sekalipun kita dalam pembaharuan itu banyak mengalami pergumulan tapi satu hal yang harus kita ingat yang tidak boleh kita lupakan adalah kasih karunia Tuhan besar bagi kita dan itulah yang akan memampukan kita sehingga kita mampu bersyukur dan menjalani seluruh apa yang kita hadapi kita alami dan terus bertumbuh di dalamnya jika kita kita mampu menyadari bahwa kasih karunia Tuhan besar atas hidup kita itu akan membuat kita di dalam segala pergumulan masalah sakit penyakit atau hal apapun itu itu bisa membuat kita terus bertumbuh manusia batinia rohani kita melalui ujian melalui persoalan melalui pergumulan itu akan memperbarui kita dari hari sehari sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus yang kedua saudara bagaimana kita supaya kita tidak menjadi tawar hati atau rahasia atau alasannya yang kedua adalah percaya bahwa apapun yang membuat kita menderita di dunia ini tidak akan berarti apa-apa dibanding dengan kemuliaan yang akan mati pada masa yang akan datang tadi jelas dalam ayat yang ke-17 dikatakan janganlah tawar hati sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita Roma 8 18 dengan kata lain saudara semua penderitaan di dunia ini adalah sesuatu yang sementara bukan bersifat kekal ada dua kata yang dipakai untuk menekankan betapa tidak pentingnya penderitaan penderitaan yang dialami dalam hidup kita ini kata yang pertama itu diterjemahkan sebagai kata sekarang ini atau sementara dan kata ini menunjukkan bahwa penderitaan penderitaan persoalan persoalan pergumulan apapun itu itu tidak akan berlangsung lama atau hanya sebentar saja dan kata yang kedua itu adalah ditersumahkan sebagai ringan atau tidak seberapa kata 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 menekankan betapa sebelinya atau tidak berartinya segala penderitaan penderitaan ataupun pergumulan persoalan dan sebagainya itu jika dibandingkan hal kekal yang akan terjadi kelah nanti bagi kita jadi karena itulah semua penderitaan semua persoalan itu tidak dianggap tidak begitu berat atau bisa dikatakan itu ringan karena tidak sebanding dengan apa yang akan diberikan Allah bagi kita di kehidupan kekal nanti kemuliaan yang Tuhan sediakan jadi ayat ini dapat dicerjemahkan saudara bahwa penderitaan penderitaan yang kami alami itu kecil saja sifatnya dan tidak berlangsung lama siapa yang menderita bagi Kristus akan ikut menikmati kemuliaannya dan inilah janji Allah bagi orang-orang percaya dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya penderitaan di dunia ini saudara sifatnya sementara dan ukurannya ringan dibandingkan dengan kemuliaan di surga yang sifatnya kekal dan ukurannya berat atau melebihi segala-galanya nanti kita bisa bandingkan dalam Roma 8 18 dan juga 1 5 ayat 1 ya hasil yang ketiga supaya kita tidak tawar hati saudara atau alasan supaya kita tidak tawar hati fokuslah atau kita mari kita melihat dengan mata yang tertuju kepada hal-hal yang tidak kelihatan yaitu hal-hal surgawi kekal selamanya ya yang kemudian bukan kemuliaan bukan kepada hal-hal yang kelihatan yaitu hal-hal dunia ini kemuliaan itu saudara adalah hal yang tidak kelihatan sifatnya kekal ya Rasul Paulus yang rekarakannya memilih fokus atau mengutamakan kemuliaan daripada penderitaan artinya berkonsentrasilah kepada manusia batinia kita karena hal yang tidak kelihatan itulah yang tidak dapat binasa dan yang terbaik dan masih menanti kita di depan kalau kita terbiasa hanya masalah-masalah yang kelihatan saja saudara maka kita pun akan terbiasa memandang kehidupan ini dengan cara seperti itu dan sebaliknya jika kita terbiasa melihat masalah-masalah tidak melihat masalah-masalah yang kelihatan itu tetapi justru kita melihat kemuliaan dibalik semua itu maka kita akan menjalani hidup kita ini di dalam rasa syukur kepada Tuhan fokus kepada rencana Tuhan dan hal-hal surdawi yang bersifat kekal yang Tuhan siapkan bagi kita kesimpulannya saudara pelayanan kita sebagai orang percaya adalah pelayanan demi Kristus dan tubuhnya atau tubuh gereja dan pelayanan ini bisa mendatangkan penderitaan pergumulan masalah bagi manusia lahirnya kita manusia lahirnya bisa semakin merosok atau dihancurkan karena penderitaan yang dialami seperti Rasul Paulus dan rekan-rekannya namun penderitaan yang dialami demi Kristus dan gereja itu bisa membuat pertumbuhan atau pemurnian atau pembaharuan manusia batinnya kita sebab Ruh Kudus dan Kristus turut bekerja di dalam batin kita respon kita dari dalam batin adalah harus terus semakin percaya atau semakin bergantung kepada Allah dalam setiap pelayanan kita bukan kepada kekuatan manusia karya Ruh Kudus dan Kristus dalam penderitaan inilah yang membuat jiwa dan roh kita diperbaharui dari hari ke hari dan inilah yang disebut dengan pengalaman pemurnian jiwa atau purification atau pembaharuan manusia batinnya ada pemurnian manusia lahir yang lewat penderitaan dalam pelayanan dan ada juga pemurnian manusia batinnya yang dialami karena penderitaan manusia lahir kita sehingga baik jasmani dan rohani mengalami pemurnian terus menerus sampai kita menerima keselamatan atau kemuliaan Kristus yang kekal yaitu pengilahian menjadi serupa Kristus kelak nanti apa yang menjadi aplikasi atau penerapan bagi kita saudara beberapa langkah ketaatan yang kita bisa kerjakan saat ini adalah mari tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu besar bagi kita karena itu mari kita jalani hidup dan pelayanan kita dengan fokus kepada kemuliaan kita yaitulah kemuliaan Kristus yang akan kita terima nantinya lakukan segala sesuatu dalam hidup dan pelayanan kita demi Kristus dan kerjanya tetaplah setia dan andalkan Tuhan dalam penderitaan pelayanan pergumulan yang kita alami masing-masing berlatih menderita fisik untuk terus bertumbuh secara roh dan juga jiwa ke arah Kristus karena itu saudara biarlah renungan ini boleh membawa kita untuk tidak tawar hati terhadap apapun persoalan pergumulan apapun yang kita alami dalam hidup karena jika kita fokus atau tak percaya kepada Tuhan dan tetap melihat kemuliaan telah yang Tuhan berikan bagi kita maka pergumulan atau persoalan atau pendidikan yang itu tidak sebanding dengan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kita karena ini boleh memotivasi kita untuk tidak tawar hati karena Amsal katakan jika engkau tawar hati maka kecillah kekuatan tapi jikalau kita tidak tawar hati karena ada Tuhan yang besar menyertai kita maka kita akan terus bertumbuh dan terus kita melihat kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita kelahan demikian firman Tuhan baik kita hari ini terima kasih Tuhan Yesus berkati